Ini anggap aja kalau temennya baik-baik saja bunganya ya. Nah kemungkinan besar Anda bertransaksi kepada temen. Pertanyaan saya kenapa? Padahal produknya sama loh. Apakah lebih murah? Enggak. Apakah lebih berkualitas produknya? Enggak juga. Kenapa? Oke ya misalnya gini. Ada dua penjual madu. Ngejual madunya sama brandnya. Sama-sama duhanis ya. Harganya sama-sama 75 ribu. Tapi salesman yang kedua itulah saudara atau teman Anda. Anda beli dari yang mana? Jawa Anda beli dari yang mana? Kemungkinan besar Anda membeli saya yakin ya. Saya sangat yakin Anda ngebeli dari yang saudara atau teman. Dengan catatan saudara atau temannya enggak menjengkelkan Anda. Saudara temannya enggak pernah ngumplang hutang sama Anda. Enggak pernah bikin Anda jengkel, enggak pernah bikin Anda marah. Kalau temannya bikin Anda marah, temannya bikin Anda jengkel. Kalau temannya bikin Anda males bertransaksi ya tetap aja. Anda enggak mau beli sama teman. Ini enggak apa aja kalau temannya baik-baik saja bunganya ya. Nah kemungkinan besar Anda bertransaksi kepada teman. Pertanyaan saya kenapa? Padahal produknya sama loh. Apakah lebih murah? Enggak. Apakah lebih berkualitas produknya? Enggak juga. Kenapa? Karena Anda nyaman. Manusia nyaman dengan subjek-subjek yang sudah dikenal sebelumnya. Kalau ada subjek yang tidak dikenal sebelumnya, otak reptil kita aktif. Waspada tingkat tinggi. Karena dianggap sebagai ancaman. Makanya pentingnya membangun reputasi di awal atau brand equity supaya apa? Supaya lebih mudah menjual. Terima kasih telah menonton.